Intro Ada-ada saja kelakuan bandit di Palembang Kini giliran keran air PDAM Tirta Musi Yang terbuat dari jenis logam tembaga menjadi sasaran Namun aksi bandit ini terekam di CCTV dan viral di media sosial Tak hanya satu, bandit itu menggasak 8 buah keran PDAM Tirta Musi Palembang Pada deretan Ruko yang berada di Jalan Torpedo, Kelurahan 20 Ilir D3, Kecamatan Kemuning, Palembang Seperti dalam cuplikan kerekaman CCTV berdurasi 60 detik yang viral Terlihat seorang pria yang rambut panjang sebahu dengan mengenakan hodi hitam dan celana pendek hitam Datang seperti memperhatikan sekitar dan ketika suasana dirasa sepi Pelaku langsung menggasak 8 buah keran PDAM Tirupo itu Ketua RT setempat Darwin menjelaskan Aksi pencurian keran air PDAM itu diduga pelaku merupakan pemulung Yang kerap kali melintas di kawasan tempat kejadian Dari rekaman CCTV, pelaku membawa karung dan mengambil semua keran air Yang terbuat dari kuningan satu persatu di deretan Ruko tersebut Menurut Darwin, aksi pencurian itu baru diketahui saat salah seorang pemilik rukus hendak menyalakan air keran Ada yang hilang ini Pak? Apa buka keran ini Pak? Keran PDAM ya? Itu bahan apa itu Pak? Kuningan Pak? Kuningan Oke, dari CCTV berapa pelaku itu? Satu orang Bawa apa itu Pak? Karung Jadi berapa pintu yang hilang ini? Sepuluh Sepuluh Lapan Kita lapan pindu ya Yang dua ada hilang, karena bukan kuningan, klasik Kejadiannya berapa Pak? Dengan Dengan Itu yang laku yang mau dijual itu Pak ya? Karena ada bakkarung kan yang orang buruan Terekam CCTV Ya, bantek, ini kan bantek Yang jual-jualan tulis Tapi kemungkinan pelakunya pemulung Pak ya? Ya pemulung Tim Liputan Sumsel Ado TV melaporkan